Intro Video saya hari ini Kita ada kumpul-kumpul keluarga Jadi ini saya sudah bersiapan Nanti kumpulnya di ruang ini Ini nanti saya mau duduk-duduk disini Ngobrol-ngobrol disini Terus nanti kita mau makannya disini Kalau untuk makan-makan bersama-sama Kita lebih suka duduknya disini Di area sini Karena dari sini Kita bisa melihat pemandangan keluar Karena disini kita pasang Kaca-kaca jendela besar Yang bisa melihat situasi keluar Atau pemandangan di luar sana Sambil kita makan Ini mejanya Ini mejanya ada dubah Di sebelah sini Disini untuk 5 orang Mungkin yang datang cuma 8 orang Dan disini untuk 4 orang Jadi kita semua nanti mau makan bareng disini Dengan makanan-makanan spesial swedia Dan saya juga mau tunjukin Nanti juga mau tunjukin Makanannya Makanan apa Makanan spesialnya Nanti suami saya Masak makanan spesialnya Jadi saya mau ajak teman-teman Untuk melihat Masakan spesialnya Lanjut ya Oke Ini nanti Untuk Nanti disini Taruh makanan Makanannya belum siap Lagi disiapin Nanti saya taruh disini Nanti saya tunjukin Sama teman-teman Dan nanti saya mau masak disini Nanti saya mau masak Suami saya mau masak ini Ini adalah Namanya kalau di Indonesia Disini namanya Sudbulan Kalau di Indonesia Namanya bakso ya Tapi baksonya mau dimasukin Kedalam open ini Suami saya nanti yang masak Terus nanti juga Memasak ini Ini adalah kentang Namanya grating Namanya Kentang grating Grating Dicampur sama ikan Jadi nanti ini Mau dimasukin ke dalam open Juga sama Masakannya praktis-praktis Kalau disini Dan nanti saya tunjukin Untuk yang lainnya Dan lanjut Oke lanjut Oke sekarang Suami saya mau mulai masak Jadi ini paketnya Kita buka Ini adalah kentang Dicampur dengan ikan Dan krim Ikan Ikan kentang Dan krim Jadi sekarang Suami ini opennya udah dipanasi Sebelumnya Jadi suami saya mau masukin Kedalam open How many minutes Bisa nanti 70 menit Teman-teman Ditunggu ya Oke sambil nunggu makanannya Lagi masukin ke dalam open Jadi saya mau tunjukin Ruangan-ruangannya yuk Emosi saya Saya tunjukin ruangan TV Yang belum tahu ruangan TV saya Ini ruang TV-nya Jadi Yang belum tahu ruang-ruangan rumah saya Sedikit saya tunjukin Ini ruang TV Terus yang belum tahu balkoni saya Saya tunjukin sedikit balkoninya Oh ini balkoni Tapi dingin Ini ada balkoni Ini langsung ke Ini Belakang rumah saya Itu belakangnya Pekarangannya Tuh dingin Ini yang kita tempatin Di lantai duanya saja Jadi ini ruangan TV-nya Jadi nanti kita mungkin juga Nggak tahu Kalau ada yang menonton TV Jadi kita nonton disini Duduk-duduk Oke sekarang lanjut Lihat yang lanjut lagi masak Oh dead Oke Dan ini mau memasak kacang merah Di dalam panci Tetapi pancinya dikasih dulu Minyak Dan kemudian pancinya dipanaskan Sebelum Kacangnya dituangkan Kedalam panci Jadi itu yang mau dimasak Sekarang adalah Kacang merah Jadi belinya udah gini Jadi kacang merah What mixing that Mixing with what Mixing with what Jadi kacang merah Udah dicampur With the meat Water Oh water Just water Dan sama asasenik Jadi ini Jadi masukin ke dalam panci Jadi bentuknya gitu Percep Percep Kalau kata orang sindama Percep Percep Jadi di Ini dimasukin ke dalam panci Nanti semua tiga-tiganya Masukin ke dalam panci Jadi tinggal angetin aja Itu taruh di atas kompor Jadi diaduk-aduk pelan-pelan Jadi jangan terlalu tinggi juga Panasnya suhu pak Maksudnya Suhu panasnya Jangan tinggi-tinggi Jadi tinggal tunggu aja Ini dia udah dimasukin ke dalam panci Nah seperti ini Jadi nanti diaduk-aduk Diaduk-aduk Ya diaduk-aduk sama Komponnya Jangan terlalu panas Nah sekarang ini Yang tadi saya udah bilang Ini Halo Baso halal Kata suami halal Jadi ini baso Basanya mau di open Jadi kita Masukin 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 Sedangkan Masukin 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 jadi sekarang masukin ke dalam oven tuh masukin ke dalam oven tapi yang tadi kentang sama ikan itu udah ada dalam oven 15-20 menit kalau yang baso kalau yang tentang tadi itu 70 menit ya jadi udah duluan masukin kedalam walaupun ya juga kita kemarin sudah masak kalkum ini kalkum jadi udah dilebus jadi dimakannya dingin-dingin jadi suami saya mau motong-motongnya terus ini juga ada reded reded salad jadi ini bentuknya seperti ini hold open reded this I mean what this this ini nih big fruit ini namanya rededor salad ini kalau di Indonesia namanya lobak merah jadi terbuat dari lobak merah Hai suami saya buat ini buat ini jadi ini telur direbus dikasih telur ikan hitam-hitam seluruh ikan terus dikasih mayonaise dan what that what that oh ini nih nah jadi sekarang mau ditaruh ke ke dalam oke jadi ini ya ini juga saya buat salad holding you hold ini salad nah ini salad buatan saya kalau yang ini ini terdiri dari tomat paprika sama kol warna ungu dan bawang merah diiris-iris dan ini adalah ikan jadi ikannya ini ikan mentah tapi ditaruhin cuka cuka ditaruh cuka ini jadi ini makanan di sini seperti itu kami saya juga siapin roti-rotinya ini roti-rotinya seperti ini rotinya seperti ini ini keju ini adalah keju ini juga roti spesial ini roti-rotinya juga ada spesial begini rotinya ini roti-rotinya juga ada spesial begini jadi jadi hard bread namanya di sini hard bread jadi karena keras jadi seperti crispy dan keras ini oke suami saya sedang merapihkannya di meja-meja menatanya rajin jadi misalnya ini nah sekarang ini kalkumnya jadi dipotong-potong nih kalkun dan kalkumnya ini di atasnya ditabuli oleh telur dan roti kering bubuk ya jadi seperti ini hasilnya terlihat seperti ini juga potongannya ini yang dimasak tadi udah siap jadi seperti ini tadi kentang sama ikannya sama ini bakso sama ini juga kacang merah jadi ini makanan yang ini ditaruh di atas kompol karena makanannya harus anak-anak kalau yang ini makanannya udah habis siapin tapi nanti ada adik saya dan adik Iva dan abang Iva juga buat makanan tapi kami nyiapin makanan ini ini ada juga kue-kue kue-kue nih sama buat nanti minum kopi nanti ini kue-kue terus ini ikan ini ikannya yang tadi tuh ini ikan 50 ikan terus ini salat yang tadi saya udah bilang salatnya ini salat kalau kata orang sinanya lalaban ya dan ini ini telur sama di atasnya dikasih mayonaise sama dikasih telur bahwa ikan dan ini tadi ini rebator salad rebator dan ini adalah roti tadi tadi saya udah bilang roti keras dan ini keju jadi ini kalkun ini kalkun turki dan ini buat nanti dikasih ini kalau makan kalkunnya kasih ini oke jadi makanannya sudah siap oke untuk acara makannya sampai ketemu di video selanjutnya ya